Cara pengisian KRS mudah cek Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys Masih bingung cara pengisian KRS? Sini-sini admin ajarin Buka aja di browser science.universitaspalawan.ac.id Kemudian klik enter Nah akan muncul tampilan seperti ini Seperti yang kalian lihat pada layar ya Silahkan masukkan username dan password Kemudian klik login Nah otomatis akan muncul tampilan dashboard seperti ini Nah liatin tusuk menu yang ada di sini Yang ada di bawah foto ada kan isi KRS Nah klik isi KRS Nah setelah berada di kurikulum saya Disitu akan muncul semester mana yang akan diisi Contohnya kita klik untuk semester 2 tersedia 4 kelas Contohnya untuk pendidikan IPS SD Kita klik tersedia 4 kelas untuk memilih kelasnya terlebih dahulu Misalnya kamu berada di kelas A Maka akan muncul kelas tersedia dari A sampai D dan pilih A Ketika muncul notifikasi yakin ambil klik saja OK Dan ulangi langkah tersebut untuk setiap mata kuliah yang ingin diambil di semester 2 Setelah memilih seluruh mata kuliah yang akan dipelajari di semester 2 Silahkan hubungi dosen PA nya untuk meminta ACC atau verifikasi pada KRS yang telah diisi Silahkan cek nama PA dan nomor PA pada bagian atas dashboard Lihat pengisian KRS Sebelum menghubungi penasehat akademik Silahkan perhatikan jam kerja penasehat akademik atau dosen bersangkutan ya Teman dapat menghubungi penasehat akademiknya pada jam kerja yaitu jam 8 pagi hingga jam 4.30 sore Setelah mendapatkan verifikasi atau ACC mata kuliah yang diambil pada semester ini Maka mata kuliah yang sebelumnya belum di ACC Tandanya akan berubah menjadi tanda checklist seperti semester 1 Silahkan ambil seluruh mata kuliah yang ditawarkan di semester itu Tanpa terkecuali agar tidak ada pengurangan KRS yang Anda dapatkan di semester tersebut Untuk mencetak KRS yang telah diisi silahkan klik menu KRS Kemudian pilih cetak KRS semester 1 atau semester 2 yang telah diverifikasi Nah seperti inilah tampilan KRS yang telah dicetak Untuk pilihannya teman-teman bisa mengunduh atau mencetak langsung KRS yang telah diisi Jika langsung dicetak jangan lupa mencetak untuk 3 rangkap ya Untuk mahasiswa, akademik, dan juga prodi Sekian tutorial pengisian KRS Terima kasih Assalamualaikum Wr Wb